Menurut data BPS, lebih dari 95% dari penduduk Indonesia sudah bisa membaca. Artinya kurang dari 5% yang buta huruf. Tapi ternyata, menurut data Bank Dunia, lebih dari 50% penduduk yang Indonesia itu ternyata masih buta huruf fungsional. Apa tuh? Buta huruf fungsional. Itu kita bahas. Jadi buta huruf itu nggak cuma bisa... Maksudnya, kalau orang bisa baca dan bisa... Itu tuh bukan berarti dia sudah dianggap bisa baca? Atau gimana sih buta huruf fungsional itu? Buta huruf itu tidak bisa baca. Orang yang sekarang sebut buta aksara. Kalau orang sudah bisa membaca, melafalkan huruf, itu berarti sudah bukan buta huruf. Lagi. Tapi itu adalah hal yang paling basic. Itu pengertian yang mungkin zaman dulu ya. Jadi, kalau bisa melafalkan abjad itu atau kata-kata yang ditertulis, itulah itu dianggap bisa membaca gitu ya. Padahal ternyata... Itu tidak cukup. Itu yang kemudian banyak sekali orang-orang yang bisa membaca, tapi tidak bisa menggunakan pengetahuan keterampilan membacanya itu untuk menjalani basic life gitu. Hal-hal dasar kehidupan. Jadi misalkan gini, orang baca tabel di stasiun, di terminal, di bandara dan sebagainya. Tapi tetap nanya. Nanya? Karena orang nggak ngerti gimana cara baca tabel itu. Padahal udah tertulis. Kapan-japan berapa, udah datang apa belum, dia selambat atau gimana, tetap aja nanya. Nanya. Karena dia nggak bisa baca. Nggak ngerti ini tabel-tabel ini maksudnya apa. Satu. Yang lain misalnya, orang lihat diskon. Diskon satu, diskon dengan persentase, satu diskon dengan... Dipotong harga. Potong harga. Diskon 30% dan ini diskon 20 ribu. Ini lebih murah yang mana? Orang nggak ngerti. Padahal itu 30% dari apa sama itu, itu padahal sebenarnya cukup jelas ya? Iya. Dan itu kan basic ya. Itu basic. Atau yang lain gini. Kasus-kasus ini yang kemarin aku lihat di media, di medsos gitu ya. Yang terjadi ada seorang ibu yang beli di online shop. Dan kemudian dia marah-marah. Dia marah-marah karena dia buka paketnya. Terus kemudian yang dia dapat tidak seperti yang dia bayangkan. Jadi dia membeli dengan harga sekitar 27 ribu atau berapa gitu ya. Gambarnya handphone. Tapi dia tidak baca deskripsinya. Yang dikirimkan oleh penjualnya adalah... Casing. Bukan casing. Si pelapisnya itu. Tempered glass. Sesuai dengan itunya. Padahal sesuai sama deskripsinya. Sama deskripsinya. Tempered glass. Dan kemudian... Ya dikirimnya itu kan. Cepunya marah-marah. Karena kemudian... Dia merasa bahwa kok gak dapat handphone. Padahal udah jelas ya. Ternama mungkin ada handphone di harga 27 ribu. Itu juga udah gak masuk akal. Ini contoh-contoh sederhana. Literasi. Buta huruf. Atau misalnya udah jelas di poster tulisannya. Kapan acaranya. Jam berapa. Pertanyaan di komen. Ini kapan. Jam berapa. Itu kan. Itu yang jadi admin agak meradang. Jadi ini ada campuran antara kemalasan. Dan ketidakmampuan membaca. Jadi ini kondisi yang... Pantes negara kita. Hoax itu luar biasa ya. Enggak hoax aja udah jelas-jelas deskripsinya benar aja bisa salah. Apalagi kalau kepelintir sana dikit. Cuma baca judul. Enggak baca isinya. Karena judul kan sering dibikin bombastis kan. Supaya orang klik. Supaya orang baca dan sebagainya. Atau kemudian kalau di WA kan sering kali beredar tuh hoax yang tentang kesehatan tuh. Biasanya para mentua orang tua itu. Atau kemudian hati-hati hari ini akan terjadi apa. Masih di klik. Enggak taunya tahunnya tahun kapan. Jadi cuma baca judul. Dan kemudian tidak bisa mencernam maknanya apa. Dan kemudian ya main sebar-sebar aja. Kesehatan menurut dokter ini. Dokter itu siapa? Kredibilitasnya seperti apa? Orang tidak bisa ses menilai bahwa itu bisa dibikin oleh siapapun. Dan data dari bank dunia ini valid ya? Karena gede banget loh angkanya. Maksudnya kalau sampai 55 persen orang Indonesia mengalami buta huruf fungsional. 55 persen kan berarti separoh negara ini. Berarti negara ini gampang banget dong ke... Aku tidak tahu validitas datanya. Tapi kan mestinya ini pengumuman resmi. Pengumuman resmi dan itu kan menyedihkan sih. Menyedihkan bahwa ternyata itulah kondisi real. Bangsa kita, negeri ini. Yang kita masih punya PR banyak nih. Di masyarakat, di dalam dunia pendidikan, di antara para keluarga dan selain. Di satu sisi itu membuat hati menjadi lebih bisa empati sih. Pantes ngaco komennya gitu ya. Iya. Jadi kan tadi kan misalnya aku emosi nih. Kalau misalnya, ini gimana sih? Nggak ngerti apa? Tapi sekarang, ya mungkin memang karena... Iya. Kalau lihat baca-baca di web, baca-baca di sosmed. Komen-komen itu kan seru-seru sekali. Dan kemudian... Iya, kita kalau baca itu senang lihat komen. Lebih seru baca komen daripada baca beritanya. Dan kemudian, wow, logikanya bisa begini ya. Oke, orang tidak nangkep ya isi dari beritanya. Itu yang kemudian kan memang menyedihkan. Jadi memang proses pentingnya yang perlu disadari oleh para orang tua adalah jangan cuma fokus anak-anak sekedar bisa membaca. Apa ada hubungannya ya antara kemudian? Kan kayaknya nih orang tuh banyak yang konsen banget tentang Calistung gitu. Kayaknya Calistung tuh wajah dewa banget gitu kan. Anakku belum bisa baca. Anak ini tuh kayaknya akhirnya masih bayi-bayi kecil aja udah les baca gitu. Iya. Pada satu sisi kan sepertinya bagus ya. Kepedulian itu bagus. Tapi sayangnya masih sangat dangkal sekali. Dan kemudian ada proses-proses yang kayaknya salah deh. Kalau ini malah bikin rusak gitu. Karena kemudian anak-anak yang belum siap membaca dari sisi fisik dari ya. Fisiologisnya, tubuhnya dan sebagainya. Tapi sudah dipaksa membaca. Dan malah kemudian bikin anak-anak itu trauma. Karena prosesnya nggak asik, nggak seru. Terus kemudian jadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Belajar ya. Membaca itu kan salah satu proses belajar ya. Membaca itu menjadi sebuah proses yang traumatik. Sebuah proses yang... Aku lagi mikir nih. Ini aku sambil mikir sebenarnya. Apa ada hubungannya ya? Maksudnya ketidakmampuan jumlah kita yang... Bangsa kita yang banyak ini gitu ya. Ketidakmampuan membaca fungsionalnya tadi itu. Itu berhubungan dengan cara kita mengajarkan anak membaca. Nah. Di tahap awal. Perkenalan di awal. Itu bukan kecintaan pada membaca. Tapi kepada harus bisa baca. Harus bisa membaca. Terus begitu selesai bisa membaca. Selesai. Iya. Kayak hidup sudah selesai. Terus kemudian padahal belum ngerti. Jadi bukan membaca untuk mengerti. Tapi yang penting bisa baca. Bisa mengerjakan soal gitu ya. Iya. Apa ada hubungannya itu? Apa cara kita dididik gitu. Dalam sekian periode waktu ini yang mengakibatkan generasi kita nih. Berarti 55 persen. Banyak loh 55 persen itu. Iya. Aku sih juga nggak tahu ya. Ini kan belum pernah membaca risetnya ya. Tentang apa sih yang menyebabkan terjadi putah huruf fungsional ini dalam jumlah yang masif sekali. Iya. Kemungkinan besar kan memang target membacanya itu betul-betul cuma yang penting sekedar membaca maka kemudian itu sudah selesai. Ya baik di orang tua maupun di sekolah-sekolah jangan-jangan gitu. Yang penting bisa membaca aja sudah mending gitu. Kemudian yang kedua ya prosesnya. Prosesnya betul-betul ngejar target yang penting bisa melafalkan huruf gitu. Tidak sampai pada bahwa ini alat ini. Bukan cuma sekedar tujuan. Ini alat. Alat untuk nanti kamu bisa jadi ngerti. Memudahkan hidupmu. Kamu bisa membantumu mengambil keputusan. Kamu bisa baca informasi. Atau apakah mungkin jembatan menuju belajar bacanya itu yang terpangkas? Di dalam prosesnya. Jembatannya gimana? Maksudnya membaca, menulis. Tadi ya Calistung itu. Itu kan sebenarnya bukan hanya tentang angka dan huruf kan. Iya. Jadi ya ibatnya kayak ada pera menulis, pera membaca gitu kan. Dimana kemudian tidak langsung yang namanya anak itu berkenalan dengan huruf, dengan angka, dengan ini gitu kan. Tapi kemudian ya huruf dan angka itu memang bagian dari kehidupan gitu loh. Iya bisa jadi. Dia bukan benda yang kemudian dihafalkan jadinya gitu kan. Jadi tidak ada proses-proses awal. Terus kemudian begitu umur tujuh tahun tiba-tiba langsung harus bisa baca. Bisa baca. Langsung di lesin. Langsung kemudian goalnya menghafal, membaca gitu. Bahkan kan di beberapa yang setau aku gitu ya. Salah satu tes masuk SD itu kan bisa baca kan. Padahal kan setauku juga itu kan harusnya nggak boleh begitu. Harusnya sih sekarang sudah nggak. Tapi memang itu fenomena yang menyedihkan karena. Ya karena kan banyak yang bilang ini soalnya kalau nggak nanti nggak bisa masuk SD gitu. Terus orang tua takut, orang tua memaksa anak belajar membaca. Iya, di usia TK gitu ya. Iya bukan hanya di usianya tapi juga faktor metodologi ngajarinya kan. Kemudian jadi nggak asik, paksa harus gitu. Ya karena sebenarnya memang anak-anak itu di usia TK memang secara kapasitas ada anak-anak yang memang. Sangat bisa, sebenarnya bisa gitu. Ketika memang proses membaca itu bermakna, asik. Bukan kayak drilling yang kemudian dihafal. Harus duduk gitu. Karena anak-anak di usia kecil itu ya, usia dini. Itu kan memang bukan model duduk serius. Tapi ya main, tebak-tebakan gitu ya. Ya kita kan ngalami tiga anak, yang dua memang di usia dini sudah lancar membaca. Sedangkan yang satu, tidak terlalu lancar membacanya masuk usia sekolah gitu kan. Ya memang tiap anak beda-beda ya. Ya, isunya tiap anak bisa beda-beda. Dan juga itu masalah bagaimana mengajarkan membaca itu yang menurut aku masih bermasalah. Jadi memang ini perlu jadi konsen kita bersama ya, sebagai orang tua. Bagaimana kemudian kita bisa membuat anak-anak kita bisa membaca. Tidak hanya bisa baca, tapi betul-betul bisa memahami apa yang dibaca. Mengerti dan kemudian memanfaatkan apa yang dibaca itu dalam kehidupan kesehariannya ya. Ya, jangan berhenti hanya bisa membaca saja. Melafalkan huruf saja. Ya, kalau ngomongin metode, memang ada banyak banget sih metode cara belajar baca. Kita sendiri kan juga ibaratnya punya metode sendiri ya. Bagaimana proses kita bersama anak-anak. Ya, tapi sebenarnya intinya kan sebetulnya bagaimana proses membaca ini, pertama asik, menyenangkan. Prosesnya tidak menjadi traumatis karena kita kan goalnya jangka panjang. Ya, goalnya jangka panjang, kemampuan literasi, itu kan modal untuk cari ilmu. Itu sehingga prosesnya harus asik. Terus kemudian memang bertahap. Bertahap dalam artian, kita ada jenjang-jenjang kemampuan anak-anak yang memang perlu diasas selapis demi selapis. Jadi mulai dari bisa melafalkan, itu satu, huruf, suku, kata-kata, dan sebagainya. Terus aspek kedua yang penting itu adalah ya ngerti, ngerti apa yang diucapkan, apa yang dibaca. Itu jenjang kedua di dalam proses belajar membaca. Jadi jangan berhenti pada membaca saja, melafalkan saja. Terus yang ketiga, ini jenjang yang lebih advance lagi, yaitu bisa mengaitkan dengan pengalamannya, dengan hidupnya, dengan yang dia tonton, yang dia baca di tempat yang lain, dan sebagainya. Dan baru kalau kemudian itu melakukan sintesis, macam-macam informasi, dia bisa mengaitkan antara itu lebih advance lagi. Jadi ini sebetulnya yang menjadi PR kita bersama dalam proses mengajari anak-anak kita belajar membaca. Iya, tapi satu hal yang aku ingat banget ya, pada saat anak-anak kecil itu, dan kemudian kita kan memang banyak pakai materi dari luar negeri ya, Mas Arya, dalam proses belajar membaca, menulis, gitu ya. Itu ada satu titik itu creative writing. Di kira-kira mungkin 15 tahun yang lalu itu kan belum terlalu ini ya, kita ya, creative writing. Itu aku sempat yang, kok kita, kayaknya dulu waktu kita sekolah, aku sekolah kayaknya gak pernah terlalu ada nih, gitu. Bahkan membaca, model membaca yang kemudian seperti di belakangnya itu pertanyaannya bukan fakta, gitu ya. Tapi kemudian lebih kepada kayak pertanyaan berlapis dari bacaan tersebut kita paham atau enggak, gitu. Itu aja di kita tuh masih belum ada. Ya, jangan kan yang berlapis. Yang basic aja gak ada. Dalam artian anak-anak kita kan tidak, anak-anak itu kan tidak terlatih. Yang penting bisa baca selesai. Kan tidak ditanya, gitu. Kamu ngerti gak kata ini artinya apa? Judulnya apa? Siapa, siapa saja yang ada karakternya di dalam cerita itu? Kayaknya baru di kurikulum yang sekarang ini ya, yang lebih banyak itu? Aku tidak tahu kalau kurikulum. Tapi penting sekali proses literasi membaca itu masuk di aspek yang tadi, lebih substansial. Iya. Ya, gak cuma berhenti pada bisa melafalkan, tapi kita perlu ngajak ngobrol sama anak-anak tentang apa yang baru saja dia baca. Iya, maksudku aku ingat banget waktu zaman anak-anak kecil itu, gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang jinjang kemampuan membaca, aku merasa pas lagi baca materi-materi itu dari luar itu, oh iya, iya, kayaknya dulu aku gak belajar ini, gitu loh. Maksudnya, dan kayaknya di sana terbiasa gitu ya untuk kemudian pertanyaan apa, bacaan-bacaan itu kemudian di ujungnya anak-anak memang menceritakan kembali, gitu. Iya, jadi kalau di literasi itu kan pertama memang menggali apa yang dia ketahui dari yang betul-betul tertulis. Iya, iya. Oh, iya, nama, apa, nama, tempat, peristiwa, dan sebagainya. Baru kalau memang ininya sudah base, ini aja sudah susah, ini pun gak dilakukan, kan gitu. Ada yang berikutnya lagi, yaitu meta language. Belajar memaknai, gitu. Tadi dia sedih, karena gak ada kata-kata sedih. Iya, iya, itu maksudnya yang berlapis gitu, kan ya. Ini sudah lebih advance lagi yang memang penting sekali dalam konteks kemampuan berbahasa. Jadi, ini PR pertamanya sebenarnya yang ini, kalau menurut aku. Jadi, ketika kita membaca, membacakan buku bersama dengan anak-anak, atau anak-anak baru selesai membaca buku, jangan lupa diajak ngobrol. Isinya apa? Siapa tokohnya? Tadi peristiwa ada tokoh ini, dia ngapain? Bahkan mungkin urutannya, gitu ya. Urutannya, dan sebagainya. Terus mungkin dibikin keliru, terus anak bisa mengenali gak? Ini, tadi dia mainnya di sungai ya? Padahal terjadi peristiwanya, misalnya. Di hutan. Di hutan, gitu-gitu. Itu yang kemudian membuat anak-anak, oh, bukan, bukan begitu, dan sebagainya. Itu penting untuk menajamkan kemampuan anak-anak terkait dengan literasi. Jadi, membaca bukan hanya melafakkan, tetapi menjadi alat untuk memahami informasi yang terkandung di dalam. 55% itu banyak, loh. Banyaknya tuh banyak. Jadi, ini bukan sebuah data yang kita bisa anggap remeh, gitu ya. Yang menurutku kita perlu concern. Dan apalagi data ini di atas 15 tahun. Berarti kan kita, nih. Maksudnya orang tua, gitu, kan. Dan kita harus bisa, ibaratnya, memotong cycle ini dengan memastikan anak-anak kita, gitu ya. Bisa baca, dan tidak hanya bisa baca, tapi bisa membaca fungsional tadi. Iya. Ini, ini, ini sebuah hal serius, ini ya. Jadi, karena kalau, kalau ini berkelanjutan, maka ini berbahaya buat, buat kondisi kita ke depan. Ini ketahanan bangsa, ini. Iya. Nggak baca, nggak ngerti. Langsung aksi, pakai marah, gitu kan. Dia nggak tahu, gitu. Belum lagi, kalau kita bicara survival, gitu ya, bahwa kemudian, kalau nggak punya ilmu untuk belajar, gitu ya, membaca literasi dengan baik, kan nggak bisa, susah bertumbuh. Itu yang kemudian menjadi, menjadi tantangan kita bersama, bukan cuma jadi tantangannya para guru di sekolah. Itu gimana, ya? Tapi, tantangan kita sebagai orang tua, tantangan kita kalau di masyarakat, gitu ya. Iya. Jadi, ini, ini PR-PR bersama. Kalau menurut aku beberapa strategi teknis, ya, untuk ngajarin anak-anak bisa membaca supaya bisa menguasai secara fungsional itu. Yang pertama adalah kita perlu mulai, goal besarnya itu bukan cuma bisa melafalkan huruf. Itu, itu, itu paling fundamental. Jadi, kita perlu ngecek ke anak-anak, gitu ya. Apakah kalau ketika kita membaca, kan mereka cerita, atau kemudian kita baca, dia, dia bisa memahami, paling tidak hal-hal yang masih terkait fakta, ya, dari bacaan. Betul. Jadi, goal-nya itu yang penting adalah kecintaan membaca. Jadi, ini besar, nih, jangka panjang, nih. Jangan sampai ketika anak-anak berproses, ketika kita berproses bersama anak-anak, itu traumatik. Jangan sampai tidak menyenangkan, jangan sampai tidak asik, sehingga kemudian anak-anak jadi benci membaca, anak-anak tidak mau belajar, gitu ya. Karena apa? Karena kita terlalu memaksa, terus kemudian kita ngomal-ngomal, marah-marah, dan sebagainya. Itu yang perlu jadi kesadaran pertama, kalau menurut aku. Baru kemudian kita bicara yang teknis tadi, gitu ya. Bicara tentang proses membaca, nanti harus ada ngobrolnya, gitu ya. Proses bermacanya harus bermakna, gitu. Jadi, ketika membaca supaya bermakna itu gimana dimulai dari kesenangan, tadi kan kesenangannya itu read aloud. Membaca bermakna, bacain buku cerita sebelum tidur. Sekarang kan banyak buku-buku cerita, ada yang, kalau kita cari di aplikasi banyak kok, di internet banyak yang itu gratis. Jadi, kita kalau memang nggak mau investasi beli, gitu ya. Nggak apa-apa kok masih banyak materi-materi yang gratis yang bisa kita jadikan, alat untuk membacakan cerita pada anak-anak. Ya, kemudian, ketika setelah selesai membacakan cerita, jangan lupa, tadi aja ngobrol. Ya, karena kalau misalnya anak bisa memahami apa yang dia baca, itu kan jadi lebih enak. Kalau nggak, dia kayak cuma kata-kata yang melintas aja, gitu sebenarnya. Makanya kalau mulainya dari read aloud, membacakan cerita, itu kan seru. Karena anak-anak kan belum bisa membaca, umur 2-3 tahun. Itu kan belum bisa, memang belum membaca. Dan memang jangan golnya, jangan kemudian melafalkan huruf, jangan. Golnya adalah kecintaan dia terhadap cerita, terhadap buku, terhadap bacaan. Dan kemudian dia melihat cerita itu sebagai dunia yang membahagia, kan. Dunia yang seru. Dia bisa sayal, dia bisa, ya kan. Ya, jadi disitulah yang penting. Jadi, jangan langsung huruf, menghafal huruf, menghafal suku. Ini bukan tentang hafalan. Dan kita nggak sedang berlomba dengan siapapun, gitu ya. Sekali lagi, ini jangka panjang, gitu ya. Jadi, begitu selesai membacakan cerita, ngobrolin. Tengoknya siapa. Tadi, apa, dia ngobrol sama siapa, ngobrolnya di mana. Nah, itu yang krusial sekali di dalam proses belajar membaca. Jadi, jangan buru-buru. Terus kemudian, kalau anak-anak nggak suka belajar membaca, sebentar, jangan-jangan memang nggak ada tradisi di rumah. Nah, ya kan. Jadi, memang budaya, kan. Memang budaya yang dibangun. Orang tuanya sendiri nggak suka baca, gitu. Cuma nyuruh-nyuruh doang, teriak-teriak, ngomel-ngomel, gitu kan. Kalau anak nggak mau membaca. Tapi, kecintaan membacanya tidak dibangun di rumah. Jadi, ini PR, gitu ya. Dan kita perlu fasilitasi anak, sih, untuk itu, ya. Jadi, di aplikasi, kalau memang tidak ada budget untuk beli buku, ya idealnya buku fisik, sih, idealnya. Aku dulu download, terus kuprint. Nah, itu kan juga jadi cara. Download, di-print, terus kemudian... Biar tetap fisik, maksudnya. Ya, ada aplikasi perpusnas, aplikasi macam-macam, yang kemudian bisa membantu untuk bahan anak-anak belajar membaca. Dan kemudian, prosesnya main. Itu yang penting, gitu. Jangan nunggu di umur 7 tahun, terus 7 tahun panik, terus kemudian di-lessin. Terus kemudian di-drill, gitu ya. Hafalan, dan sebagainya. Jangan, jangan gitu. Dari kecil, dibangun kecintaan pada buku, pada cerita, dibacakan cerita, dan sebagainya. Pendek-pendek, tapi menyenangkan. Pake lagu. Pake lagu, dan sebagainya. Ya, kalaupun pake flashcard, karena kan anak kedua kita pake flashcard. Tapi flashcard itu bukan drill flashcard. Flashcard itu cuma alat bantu buat dia mengenali hubungan antara sebuah benda, foto bendanya, dengan frase, atau dengan kata terkait, gitu. Tapi itu pun, apa namanya, biasanya dulu tuh anak kedua tuh suka misalnya dia, ya apa, ambil flashcard apa, terus kemudian dia taruh di bendanya, gitu. Nah, flashcard ini juga perlu hati-hati. Karena kadang-kadang flashcardnya itu langsung flashcard huruf. Ya, para orang tua, ketika kita bicara flashcard itu adalah, pertama adalah membangun asosiasi antara teks, kata, itu dengan benda. Itu penting. Supaya bermakna, bukan cuma sekedar jadi BO, gitu ya, membacakan. Tapi bukan menghafal prosesnya. Prosesnya adalah mengaitkan antara teks itu dengan benda. Jadi, kalau misalkan, biasanya sih yang terjadi ketika anak-anak dibacakan buku tadi, mereka ingin tahu ini bunyinya apa, dan sebagainya. Jadi, mereka tahu kaitannya. Kalau sebuah proses yang lepas berdiri sendiri yang nggak pakai buku adalah, ya dikaitkan pintu, meja, dan penda-penda yang lain. Ya, kalau anak pertama bahkan ditempel. Jadi, benda-bendanya pintu ditulis, tulisan pintu, ini, gitu. Jadi, dia... Ya, jadi itu yang kemudian menjadi proses yang bermakna. Nah, setelah itu baru kemudian kalau mau baca persuku, belajar tentang huru, dan sebagainya. Ketika anaknya semakin besar, semakin memahami, oh, ternyata bunyi ini disusun dari huruf, dari suku, kata, dan sebagainya. Itu prosesnya. Nah, karena sepele, ya. Ternyata itu fondasi, ya. Fondasi sekali. Ya, fondasi sekali bahwa belajar itu bermakna, belajar itu asik, belajar itu seru. Ya, dan kalau itu terpelihara, maka kemudian, sekali lagi kayak fondasi gitu, kita bisa bangun bangunan di atasnya dengan lebih kuat. Termasuk juga, sekarang ini ada tools-tools yang disebut dengan level reader books, gitu ya. Atau, bahasa Indonesia-nya, buku berjenjang. Buku berjenjang itu kan, dulu kita pakai yang berbahasa Inggris, ya. Buku berjenjang itu berarti, anak-anak baca-baca buku, gitu ya. Tetapi, tingkat kesulitannya makin lama, makin naik. Ya, mulai dari satu kata, ada ilustrasi, apa, gambarnya. Kemudian, satu kata, satu buku, selesai. Jadi, anak-anak merasa, oh, baca buku, selesai. Selesai satu buku, gitu ya. Dinaikkan, jadi, dua kata. Terus kemudian, ada gambarnya. Gambarnya makin lama, makin mengecil. Tekstnya, makin-makin banyak tekstnya. Dan, kemudian, langsung lama, tingkat kesulitannya makin naik. Jadi, itu membantu anak-anak, pertama, yang merasa berhasil baca buku banyak. Yang kedua adalah, yang dia baca itu bermakna. Dia tahu antara kaitan yang teks itu, dengan gambar. Dan, kemudian, kita bisa ngobrol, bertanya, dan sebagainya. Itu, itu proses-proses yang bisa dilakukan. Dan, kemudian, ketika anak-anak semakin besar, baca buku, jangan lupa. Targetnya, jangan cuma, sudah baca buku apa saja, sudah baca buku berapa halaman. Jangan hanya berhenti di situ. Karena, banyak sekali kan, orang tua sudah merasa cukup, gitu ya. Anaknya, baca sekian halaman buku. Tapi, tidak ada follow-up. Ya, follow-upnya apa? Follow-upnya ngobrol. Diskusi, narasi, gitu ya. Menceritakan ulang. Karena, dari situlah, kemudian, anak-anak belajar tentang makna. Apa sih isinya anak-anak mengeraskan diri, meringkas dengan bahasa dia sendiri. Dan, itu adalah keterampilan berbahasa. Jadi, itu proses-proses yang penting di dalam kita membimbing anak-anak kita agar jangan sampai buta huruf fungsional. Dan, mudah-mudahan nanti di era mereka persennya sudah turun banget, ya. Mudah-mudahan. Kita usaha bareng-bareng. Sub indo by broth3rmax